Oh, you've given so much to me, Allah So I bow down on my knees Oh, subhanallah Nama saya Permadi Arya, alias Abu Janda Saya warga NU Kultural, juga kader organisasi Banong NU Ijinkan saya, Yai, Khus, Ustaz, untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter Pertama-tama komentar saya itu divirakan, dipotong, tanpa konteks seolah-olah itu adalah pernyataan mandiri Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustaz Tengku Julkarnael Yang sedang provokasi Sarah mengatakan minoritas di Indonesia itu arogan ke mayoritas Komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang Muslim dalam konteks fotokritik Perihal masalah internal Islam saat ini Makanya disitu saya tulis Islam sebagai agama pendatang dari Arab Jadi yang saya maksud adalah Islam transnasional seperti Salafi Wahabi Yang memang pertama dari Arab Yang kedua memang mereka arogan Ke budaya lokal Seperti mengharap-harapkan sedekah laut yang saya tulis dan lain sebagainya Jadi bukan Islam musantara seperti NU dan Muhammadiyah Oh enggak dong Ya saya kira pernyataan yang sampaikan Abu Janda kalau seperti itu, itu tidak mewakil NU ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membicarakan dua tokoh yang sangat menarik ya Yaitu Abu Janda dan Habib Rizik ya Menurut perkiraan saya itu Abu Janda cepat atau lambat dia pasti Akan Menghuni Jeruji besi ya di balik penjara Itu pasti ya Karena rupanya batas-batas toleransi di kalangan NU sendiri Itu sudah mulai Apa Jebol ya Kita lihat misalnya Sementara kalau Habib Rizik masuk penjara itu kan dia memperjuangkan sebuah nilai ya Dan memihak kepada nilai-nilai syariat Islam Dan membenturkan nilai-nilai Islam itu Syariat Islam itu Nilai-nilai keadilan itu Nilai-nilai yang Ya nulai Nilai-nilai syariat Islam Itu ketiang-tiang kekuasaan yang dipandangnya Sudah melampaui batas-batas kepatutan sehingga Melahirkan sikap kesuenang-wenangan yang terhadap umat Islam Dan juga Penista-penista Islam itu dibiarkan ya Nah Abu Chanda tentu Dia akan Masuk ke penjara Dengan tingkat kepastian tinggi Bukan karena membela nilai ya Dia membela kepentingan-kepentingan sendiri Dan mungkin Kelompok-kelompoknya Tersendiri Dan ini Berita yang terbaru Dari Kiai Saat Ali Ini penting ya Untuk di Apa Diikuti Atau diperhatikan sangat Karena Kiai Saat Ali ini Seorang apa ya Pernah menduduki jabatan Wakil ketua BIN ya Badan Intelijen Negara Yaitu Kiai Asad Saad Ali Ya mungkin banyak orang gak tahu ya Dia pernah dibin Di jaman Megawati Selama hampir 10 tahun ya Saya bacakan ya Pandangan Siapa sebenarnya Abu Chanda Menurut perspektif Tokoh senior Nah datu ulama Yaitu Kiai Haji Asad Saat Ali Yang pernah menduduki jabatan Tertinggi Di BIN ya Saat ketua BINnya Adalah A.M. Hendro Priyono Judulnya Ini ditulis oleh Republika Judulnya Belak-belakan dan saran Kiai Asad Ali Asad Saat Ali Soal Abu Chanda Sabtu 30 Januari 2021 Jam 17.15 Belak-belakan dan saran Kiai Asad Saat Ali Soal Abu Chanda Perhatikanlah Kiai Asad Saat Ali Menyarankan Pengurus besar Nah datu ulama Bersikap tegas Terkait Abu Chanda Republika Dotko.id Reporter Muhyiddin Redaktur Nasihin Nasrullah Salah satu tokoh senior Nah datu ulama Kiai Haji Asad Saat Ali Menyarankan Kepada pengurus besar Nah datu ulama BBNU Untuk bersikap Tegas terhadap Aktifis Dunia Maya Atau aktivis medsos Permadi Arya Alias Abu Chanda Mengapa? Karena Kiai Asad Saat Ali Menilai Abu Chanda Telah memanfaatkan Nama besar Nah datu ulama Untuk kepentingan pribadi Dan bisa merusak Keutuhan NO Jadi dia Dinilai Sebagai perusak Keutuhan Nah datu ulama Sebagai warga Nah di Saya menyarankan Sudah saatnya BBNU Secara Resmi Dan dia Menyarankan secara Resmi Bersikap Tegas Terhadap Abu Chanda Dia memanfaatkan Nama besar NU Untuk Kepentingan pribadi Yang kalau Dibiarkan Akan merusak Keutuhan NU Ujarnya dalam Keterangan tertulis Yang sudah Dikonfirmasi Republika.co.id Sabtu 30 Januari 2021 Ini Sikap Posisi intelektual Dari tokoh senior NU Tentang Respon tentang Sikap Dan perilaku Atau ucapan Ucapan Abu Chanda Selama ini Beberapa tahun Yang lalu Selaku ketua Dewan Pernasehat Ansol Gai As'ad Ali sebenarnya Telah mempertanyakan Beberapa tahun Yang lalu Mempertanyakan Kepada pimpinan GP Ansol Tentang sosok Abu Chanda Karena Abu Chanda Saat itu Kerap memproklamirkan Dirinya sebagai Orang yang pernah Ikut dalam Banser Dan Ansol Saya mempertanyakan Kepada pimpinan GP Ansol Tentang Abu Chanda Setelah dia Bicara ngawur Tentang Nadatul Ulama Di TV Kesimpulan saya Dia penyusup Kedalam Ansol Atau NU Sehingga perlu Ditelusuri Mengapa Bisa ikut Pendidikan Kader Ansol Atau Banser Dua sudah Tuduhannya Satu Dia perusak Kutuhan NU Dan dua Penyusup Orang yang Disusupkan Ya Dia seorang intel Ya Abu Chanda Orang yang disusupkan Tidak hanya disusupkan oleh Pihak tertentu Untuk Membelah NU Dari dalam Ujar toko yang pernah menjabat Sebagai wakil Kepala Bin Era Presiden Abdul Rahid Atau Gusdun itu Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Asal Said Ali Setelah diperiksa Lebih lanjut Menurut Asal Said Ali Ternyata Tidak ada Rekomendasi Dari cabang Atau wilayah Banser Sesuai Persyaratan Untuk diterima Sebagai peserta Kadalisasi Ansol Dia diterima Atas rekomendasi Seorang Tokoh NU Siapa Tokoh NU Itu tidak dijelaskan Di sini Didokomendasikan Oleh seorang Tokoh NU Saya kira Dengan pertimbangan Prasangga baik Dan tidak Mengecek Latar belakang Siapa Sebenarnya Abu Janda Kata G.A.S.A.T. Yang pernah juga Menjabat Sebagai wakil Ketua umum PBNU Itu Oleh pimpinan Banser Menurut G.A.S.A.T. Ali Abu Janda Kemudian Ditegur Agar Tidak Berbicara Tentang Ke-N1 Laki atas Nama Ansor Bahkan Pimpinan Banser Juga telah Menginformasikan Kepada Beberapa media Terkenal Mengenai hal itu Namun Sayangnya Abu Janda Sudah terlanjur Pernah memakai Seragam Ansor Persoal Persoalannya Ia sudah terlanjur Pernah memakai Seragam Banser Di media Dan publik Menyangka Ia bagian Dari Nahdantu Ulama Padahal Fikroh Dan Ahlaknya Fikroh Itu Pemikirannya Paradigmanya Fikroh Dan Ahlaknya Bukan Mengikut Aswajah Atau Ahlus Sunnah Wajah Jelas Gaya Dia menambahkan Kerusakan Provokasi Yang ditimbulkan Di lingkungan NU Selama ini Cukup besar Provokasi Atau Respon Respon Abu Janda Terhadap Masalah-masalah Aktual Itu ternyata Kerusakan Provokasi Yang ditimbulkan Di lingkungan NU Cukup besar Beberapa Pondok pesantren Merasa terusik Dan bahkan Ada yang menjauhi Struktur NU Seperti Halnya Di daerah Sekitar Bogor Menurut Jaya Asad Semua itu Karena Apa yang disampaikan Oleh Abu Janda Bertolak Belakang Dengan Fikroh An-Nahdiyah Atau Pemikiran Nahdatu Ulama Saya Menyanyalir Ada Abu Janda Abu Janda Yang lain Yang berpura-pura Membelan Nahdatu Ulama Melalui Media Sosial Tapi Sungguhnya Musang Berbulu Domba Ungkapnya Ini kalau Begini kita Susah Ngecek Ya Abu Janda Abu Janda Yang lain Itu siapa Maksudnya Musang Berbulu Domba Itu Memang Abu Janda Jadi Tiga tuduhannya Satu Penyusup Yang disusupkan Oleh pihak lain Kedalam Tuguh NU Dan Kedua Tuduhannya Abu Janda Adal Perusak Keutuhan NU Dan ketiga Abu Janda Adalah Musang Berbulu Domba Dan Sekarang Kita sedikit Mengulas Tentang Habib Risik Sihab Dan biarkanlah Polisi Bekerja Untuk Mengatur Atau Memproses Laporan Dari KMPI Tentang Sikap Rasis Dari Abu Janda Terhadap Bigai Dan juga Kasus-kasus Yang lain Sementara Kasus-kasus Yang dihadapi Habib Risik Yang sekarang Dia Dipenjara Itu Karena Kasus Kerumunan Dan lebih Persifat Politik Karena Habib Risik Dikenal sebagai Tokoh Salah satu Tokoh Oposisi Episentrum Oposisi Yang mengkritik Pemerintah Yang dinilai Mulai Menjauh Dari nilai Nilai Keadilan Dan itu Sudah berlaku Lama Sehingga Kedatangan Habib Risik Tanggal Tujuh Sepuluh November Dua 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 Puluh Itu Disambut Dengan Haru Meng Apa Dengan Haru Dan Mengharu Biru Di Bandara Menurutku Ada 3 Juta Orang Menyambut Habib Risik Dari seluruh Indonesia Dan Mengerahkan Mobil Ke Kota Jakarta Dan juga Ke Petamburan Dan Tiga Setengah Tahun Di Isolasi Secara Politik Dan Tidak Bisa Pulang Kecuali Atas Usaha Bukan Dari Batuhan Pemerintah Menurut Habib Risik Sendiri Mereka Baru Bisa Masuk Indonesia Setelah Tiga Tahun Tidak Bisa Bersekutu Atau Berkerumun Menyatu Dengan Jamaah Yang sudah Begitu lama Menantikan Kehadirannya Dan Sudah Bisa Diduka Kehadiran Habib Risik Habib Risik Sebagai Salah Salah Tokoh Yang Memberikan Harapan Baru Terhadap Perubahan Perubahan Politik Di Indonesia Itu Itu Tentu Yang Mencemaskan Pihak Istana Dan Ternyata Pengamat-pengamat Sudah Memperkirakan Akan Sikap Yang Sangat Keras Dari Pemerintah Terhadap Habib Risik Dan Itu Terbukti Dengan Cara Membubarkan FPI Yang Memang Secara Potensial Akan Bisa Membayang-bayang Kekuatan Politik Di masa Depan Setidak-tidaknya Juga Menjadi Satu Cara Untuk Mengumpulkan Suara Yang Akan Bisa Memenangkan Satu Kelompok Dan Menggulingkan Kelompok Yang Lain Dan Tentu Saja Kekuatan Karakter Dari Habib Risik Itu Harus Dibunuh Dan Terbukti Sekarang Dia Dengan Segala Jara Dipungkam Dibalik Penjara Sementara Enam Anggota Laskar Perbembera Islam Itu Tidak Dengan Malu-malu Dan Tidak Ragu-ragu Dibunuh Dengan Sengaja Oleh Kekuatan-kekuatan Politik Yang Mencemaskan Kiprah Habib Risik Di masa Depan Yang Akan Mengganggu Kepentingan Bisnisnya Dan Kepentingan Kepentingan Politiknya Secara Cangka Panjang Sementara Permade Arya Atau Abijanda Tentu Dengan Mudah Akan Masuk Penjara Dan Itu Sudah Bisa Dipastikan Dengan Caya Dikorbankan Oleh Orang-orang Yang Tadinya Merasa Melindungi Beberapa Foto Atau Beberapa Klaim Pernah Disampaikan Oleh Permade Arya Bahwa Dia Dilindungi Dalam Tanda Petik Oleh Nahdatu Ulama Setidak Tidaknya Oleh Ansar Dan Bansar Kemudian Dia Merasa Juga Pendukung Pendukung Pak Jokowi Dan Juga Dia Merasa Mendapat Perlindungan Dari Hendra Tetapi Akan Dengan Mudah Kiprah Dan Manuver Manuver Abu Janda Akan Mudah Dipatahkan Dan Dia Akan Dikorbankan Dan Dia Akan Menangis Menyesali Aktivitas Dia Selama Ini Di Medsos Dari Balik Teralih Besi Saya Yudi Pramukoh Tukang Donat Dari Para Youtuber Terjuah Di Semester Fast Soberan Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Dan Jangan Lupa Di Subscribe Like And Share Jika Video Ini Dianggap Bermanfaat Silahkan Di Share Sebanyak Banyaknya Tetapi Kalau Dianggap Kurang Berkenan Kurang Bermanfaat Saya Berharap Tetap Di Like Dan Tetap Di Subscribe Dan Juga Tetap Di Share Assalamualaikum Wabarakatuh Hidup Sekali Amal soleh Subscribe Like Share Amal soleh Ya Selamat Menempuh Hari Baru Insyaallah Esok Pagi Bagi Yang Buker Di Kantor Ya Subhanallah 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 All glory be to you Subhanallah 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 All glory be to you You're the master of the universe Allah You're the king of the heavens and earth Allah You're the only one who listens Allah